Ya Tessar, baru saja selesai tadi rapat terbatas Presiden bersama dengan sejumlah menteri terkait dengan percepatan pelaksanaan divestasi saham Freeport. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah ini telah menandatangani kesepakatan untuk mengakuisisi 51% saham dari PT Freeport. Dalam hal ini pemerintah melalui PT Inalum. Dan tadi Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa memang sebagian hal sudah diselesaikan, yaitu seperti perjanjian awal, tetapi ada beberapa hal yang harus dikebut pengerjaannya. Ada tiga hal yang Presiden minta agar dipercepat prosesnya, yaitu yang pertama adalah terkait dengan penanganan hal-hal atau perizinan seputar dengan limbah, lingkungan, dan tentang tailing. Ini diharapkan Presiden dapat secepatnya diselesaikan. Tadi juga langsung direspon oleh Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya yang juga ikut datang dalam rapat terbatas tersebut. Kemudian hal kedua yang disorotir oleh Presiden adalah terkait dengan percepatan pengubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Tadi Menteri ESDM Ignatius Jonan juga menyatakan bahwa upaya pengubahan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus ini telah dalam tahap finalisasi dan dapat diselesaikan dalam waktu secepat mungkin. Kemudian yang ketiga yang Presiden Soroti adalah terkait dengan kepemilikan saham dari Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Seperti yang sudah ada dalam perjanjian bahwa 51 persen saham PT. Freeport akan diberikan kepada pemerintah Indonesia dan dalam 51 persen itu 10 persennya akan diberikan kepada pemerintah daerah. Yaitu tadi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibahas sebelumnya dan dalam ratas barusan Gubernur Papua menyatakan bahwa dalam 10 persen saham yang diberikan kepada pemerintah daerah nantinya 3 persen akan diberikan kepada Provinsi Papua dan 7 persen sisanya akan diberikan kepada Kabupaten Mimika. Karena seperti arahan Presiden Jokowi Dodo bahwa divestasi 51 persen saham PT. Freeport ini diharapkan dapat memberikan keuntungan, kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Papua. Kesar. Baik ya Zia. Lalu selanjutnya apa target-target yang dipasang oleh pemerintah dan juga kapan kemudian targetnya divestasi ini akan rampung? Ya seperti yang sudah kita ketahui sejak tanggal 27 September 2018 kemarin memang sudah dilakukan penanda tanganan awal perjanjian antara pemerintah dengan PT. Freeport Terkait dengan divestasi saham 51 persen ini akan tetapi dalam praktiknya masih banyak hal yang harus diurus seperti yang tadi saya sudah katakan ada sekitar 3 hal yang masih belum rampung Di antaranya adalah izin lingkungan, kemudian pengubahan kontrak karya menjadi UPK, kemudian juga ada terkait dengan kepemilikan saham pemerintah daerah Namun Presiden Jokowi Dodo meminta agar ketiga hal tersebut dapat diselesaikan maksimal sebelum akhir tahun 2018 ini Sehingga nantinya di 2019 51 persen saham PT. Freeport sudah dapat dimiliki oleh pemerintah secara utuh dan dapat langsung dilaksanakan